Oke, setelah kita membuka Microsoft Excel, langkah pertama nanti keluar tampilan seperti tampilan ini ya, masih kotak-kotak, masih kosong, belum ada isinya. Kita ketik judulnya dulu pada baris pertama, ini ya, kita ketik judulnya dulu, judulnya itu hak dan kewajiban anak di rumah, kita ketik hak, buruk besar semua, hak dan kewajiban anak di rumah. Setelah diketik hak dan kewajiban anak di rumah, kita enter, satu, dua, yang kedua, kita ketik di sini nomor, kemudian kita enter lagi, ketik angka satu, enter, angka dua, enter, angka tiga, enter, sampai tiga. Setelah saja, tidak usah semua, kemudian naik ke atas pakai tanda panah ke atas, di keyboard itu ada, sebelahnya nomor, kita pindah ke kanan, pakai panah kanan, kita ketik kewajiban. Nah, kita klik panah ke kanan, kita ketik sini, hak. Nah, kalau sudah, sudah diketik semua, nomor, kewajiban, terus hak, kita besarkan. Caranya, caranya besarkan bagaimana? Di antara A dan B, kita tarik, pada garis ini kita tarik ke kanan. Kewajiban kita besarkan, antara B dan C, kita tarik di sini, keluar tanda plus itu ya. Terus, haknya kita besarkan, kalau sudah, kita tinggal mengisi saja, kan sudah diketik ini, nomor sudah, kewajiban sudah, hak juga sudah. Kita tinggal mengisi di sini, ketik ya, membantu orang tua, enter, Enter, mendoakan orang tua, enter lagi, membahagiakan orang tua, enter. Setelah itu, kita klik mouse-nya di sini, dibawahnya tulisan H, kita klik di sini ya, kita ketik, mendapatkan pembidikan, enter. Kita ketik terus ya, mendapatkan makanan. Terus, bawahnya, mendapatkan pakaian. Kan sudah jadi ini semua, kita tinggal membesarkan atau memberi border dulu, memberi border saja, kita block dari sini, dari nomor ini, kita block sampai sini, sampai bawah ini ya. Kita pilih, kita pilih ini, klik, al, border, ini. Sudah ada garisnya. Terus, kita bisa tengahkan, block semua, kita pilih tengah, ini. Tengah, ini juga tengah. Sudah selesai. Sudah, judulnya, kita pilih, kita block dari A sampai C, pilih margin center. Terus, kita bisa besarkan ukurannya, antara 8, antara 3 dan 4, kita tarik, kolomnya agak besar. Kita tarik, ini, kita tarik lagi, kita tarik, kolomnya agak besar. Kita tarik, bebas nariknya, terserah mau kolomnya, busernya seberapa. Kemudian, ini kita tebalkan. Ini juga kita select, kita tebalkan. Sudah, selesai. Ini aja. Kemudian, kalau mau, bisa tambahkan gambar. Sudah di Google Classroom juga ada. Insert, picture. Nanti download dari Google Classroom. Gambarnya seperti ini. Nah, ini ya. Insert aja. Klik, insert. Terus gambarnya tinggal dikecilkan. Ini kecilkannya di sini, kita tarik. Sudah selesai. Gitu aja. Oke ya. Ada yang ditanyakan. Ya, tanya apa. Cleman. Kita tanya. Oke. Kita tanya. jadi hasilnya nanti seperti ini kalau kalian mau kasih warna boleh seperti ini juga tidak apa-apa kalau warna di sini biar bagus saja pakai fill warna warna-warna nah ini milih warnanya di sini oh ada warna untuk membersahkan tulisan bisa menggunakan ini berapa sebelas bisa kita menjadi 14 atau 12 ada yang belum bisa bisa tanyakan yang mana yang belum bisa Edithri bisa Airin bisa Gabriel bisa Gabriel bisa oke Evan Ross mana Ross nah bisa enggak Ross kalau belum bisa tanyakan lu ya yang mana biar nanti untuk jelaskan lagi soalnya nanti PH3 sama sama kayak ini caranya tapi beda gambar kalau ini gambar bersih-bersih kalau PH3 nya gambar rumah adat terima kasih 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 terima kasih